Oke sekarang kita mau ngapain nih Bang Amin mereview hasil panen yang setelah proses 10 bulan ternyata sudah bisa memanen hasil kebun anggurnya ini bisa langsung dicobain ini dari hijau ini terus akhirnya nah ini yang matang Oh ini kayaknya udah banyak yang nyobain nih saya saya coba ambil satu aja ya oke satu aja yang ini langsung puter aja bisa sampai gunting bisa nah Oh kalau diputer begitu harus digunting bener yang merah mana awan ini udah merah nih Nah ini bisa nih nih ada dua nah ya kita usap-usap dikit banget Bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim cobain ya nih langsung dari pohonnya dari pohonnya tanpa pengawet dia manis-manis asam khas anggur ini anggur apa me infonya anggur anggur apa-apa nah ini ada pemilikin langsung Jupiter ukrain jadi kita memang yang kita tanam ini anggur-anggur impor semua impor dan dari penanaman saya jamin 6 bulan itu udah mulai 6 bulan ya jadi setelah dia berbunga sampai dia panen itu perlu waktu sekitar setelah 3 bulan berarti total 10 bulan ya airnya banyak seger jadi mantepnya jadi kalau kebanyakan yang ditanam itu kan buahnya bulat-bulat kecil-kecil asam ini menjaman dulu kan orang sering asal beli-beli itu benar-benar anggur lokal dan untuk buah ini kita bisa program per 4 bulan sekali panen wuih Oh setelah itu mah yang lama dari awal aja dari kecil ya jadi dari awal 6 bulan dia mulai kembang dari kembang sampai panen 3 bulan Oke setelah dia matang kita panen selanjutnya istirahat satu bulan kita kasih pupuk pembuahan nah nanti sembari tunas ini tumbuh baru otomatis dia akan keluar kembang itu udah pasti udah pasti nah hingga setelah satu bulan kita tunggu tiga bulan lagi panen nanti jadi istirahatnya setahun itu bisa tiga kali makanya disini yang mininya versi mininya nanti versi kebun yang besarnya itu ada di harmoni nah dan yang pastinya ini udah teruji jadi bukan yang akan berbuah sudah berbuah nih udah ada contohnya jadi dipastikan mudah praktis dan gampang beli kaplingnya dapat kebun angkurnya sama bisa ini saya tanem setelah lebaran tahun kemarin ini masih 10-11 bulan ini saya sudah dua kali panen jadi kemarin udah panen pertama nggak begitu banyak ini jadi panen kedua nanti esimasi ini bulan Juni panen langsung kita pangkas dari Juni Juli Agustus September September nanti panen lagi serentak kalian lagi jadi bibit anggurnya pun nanti bisa kita aplikasikan yang besar dan manis jadi nanti konsumen tinggal terima beres ya tanahnya surat-suratnya diurusin udah input semuanya biayanya udah input juga dapat kebun anggur dan bisa bangun tempat buat ini termasuk Greenhouse yang instalasi semuanya ya nanti smart juga pengairannya penyiraman kita nggak perlu repot-repot kita otomatis sekali juga depan sana kita udah nyerem semua ini nyerem juga lewat sini pemubuhan juga kalau disini untuk petek di tempat ya emang sangat naik udah matang pengunjung bisa datang petek di tempat kita jual per on 10.000 ya enak Pak waktu awal juga nggak yakin ya bener nggak sih anggur ini bisa ditanam di tanah daerah apa profis ini saya sekali nyoba ternyata bisa berbuah kemudian pertanyaan selanjutnya setelah berbuah apakah dia bisa berbuah lagi ini udah saya uji saya lihat sendiri dia selalu berbuah nyata-nyata dinutrisi cukup dan kalau pertanyaan berapa sih usia pohon ini bisa lima tahun bisa sepuluh tahun kembali lagi tergantung perawatan oke jadi jangan khawatir ini cuma setahun udah selesai mati bisa lima sampai maksimal sepuluh ya enggak lebih Mas bisa lebih oh iya makin besar batangnya ini makin makin gede estetik tuh kalau udah gede tuh oke siap makasih Pak Bambang makasih Pak Bambang